Bang liat sendiri kan kenapa kita juga hidupnya susah kok adek aku Ini emang adek saya pas Yuk Yuk Iya kenalin semuanya ya ini adek aku Adek aku emang mirip gak jauh beda Gak jauh beda sama aku Amanda ampul Kamu jangan kayak gitu dong aku tadi abis dapet piala Mana piala aku Terus dapet piala gak? Ini aku piala Kebetulan aku dapet juara satu Lomba panjat pinang Pake baju begini Amanda Adek kamu pake baju begini dong kayak kakak Ikutin jejak kakak kamu harus jadi penyanyi Ini lagi tren banget baju begini tau Iya tapi makeupnya juga Sakira kemarin pake ini warna merah-merah gini Sakira Kalo ono sama Sakira lo sakit lo Kamu suang gendang aku Lu jangan kuraduk warna lo yuk kan gue udah kasih tau Gak boleh bang Lah lu ngaca Ngatain gue doang lu Warna lo biru Budi Hitam Ini style namanya yuk Udah manda Makanya kita gak cocok ini Gak cocok Beda passion Bang kita sama ini cocok banget kita sama ini Cocok Ibaratnya kalo punya dalut nada nadi Dapet duit kakak lo Aku dapet uang Alhamdulillah Bantuin si manda no Buat biaya sekolah Buat biaya sekolah kamu ya neng Ya Allah segini doang 300 ribu 200 ribunya tadi abis aku minum kopi di pinggir jalan Malam 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 Kita kan tinggal di kampung yuk Ya tadi makan aku bareng sama temen-temen aku gaul ke kota sebentar Manda aku bingung lagi nih gimana ya cara kita cari uang lagi Makanya aku tadi tuh dibantuin Buat untuk jualan baju tadi Ini Doraemon ngapain kesini Bukan Bukan Dari bank pak Hah? Dari bank Janganlah boong Janganlah boong Janganlah boong Lu serem lu ceritanya Nagi utang Menagi utang Sini Saya menagi utang Janganlah Ya salam Ini gimana nih mana pembayarannya ini utangnya bapak Apa bang Kita ga punya apa-apa Pak Diki kan punya utang Bang sini bang Ngomongnya ga keliatan Ya salam Pak Diki kan punya utang pak Siapa? Pak Diki kan punya utang Siapa? Saya menagi Pak Diki Ya ini kewajiban yang anak-anaknya ini Bu Ayu Tapi kan Pak Diki udah meninggal Tapi utangnya masih ada ini loh masih banyak Utangnya ada berapa ya? Satu M pak Satu M Ini kurang ini loh Bang tolong bang Kurang banyak banget Ya Allah Kurang banyak banget ini utang ya Allah Udah Nis Udah semua-semua barang-barangnya ambil aja itu TV radio tuh Ambil Bang jangan bang Udah ini Bang jangan dong bang Udah itu Ambil ambil tuh Masa yes Allah Masa yes Allah Bang jangan Udah dulu Temen lu keluar lewat jendela apa gimana? Masa tentunya lewat sini Tia Tia Ya Yo 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 Makasih bang Makasih bang Ya makasih banyak Hahaha Gue gak kesal Gue gak kesal Aduh Kak gimana ini kak Gimana ini yuk Nih Ini peninggalan bapak kita Kita harus jual ini Punya siapa itu? Bapak Bakal jadi milik siapa? Milik saya Buat akulah Kan aku anak paling kecil Buat Kak Kak dia punya aku kacang ya? Dari Bapak Dari Bapak Diki Yah Bapak gaya banget Suratnya motor Harley Davidson Aduh Lela Biasa naik beca mini aja lupa Hahaha Hahaha Apa kata Bapak lu? Hahaha Hahaha Apa kata Bapak lu? Hahaha Hahaha Gini Ayu Ayu Mungkin ketika kamu baca tulisan ini Ayu Bapak udah gak ada mati ketibaan gendang Bapak ini Sebenernya dulu bapak ibu-ibu Sebenernya 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 Bapak dukung Ayu menjadi penyanyi dangdut Dan pergi ke Jakarta Wendy Ya Ngapain duduk? Hahaha Bapak dari akhirat melihat diri Pergilah ke Jakarta Agar bisa terkenal Ini alamat manager label kenalan Bapak Namanya Andre Alamatnya di Studio 5 Tendean Hahaha 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 Istirahat pak Istirahat masuk peti lagi deh pak Hahaha Yaudah ya pak Nanti ayu hubungin lagi Kalau ayu sampai Jakarta Anak Pak Bapaknya udah gak ada cerita Udah mati ya Allah Terus Mandar Coba aja ada Bapak disini Kasian ya Bapak Oh Aba takot atau building Bapak 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 Heeeeeeho Heeeeehho Heeeeeeho Lululelelelo Aaaaah Aaaaah Aaaah Cemambuyang aaaaaıll Oh 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 Alright bapak lu bapak-bapak bapak-bapak sekarang udah buddha Gwen bukan kan udah beda alam tapi kita bisa ngeliat dia bapak sini dong kayaknya bokap lu belum waktunya meninggal terus dia meninggal dia jadi hantu pemasaran masak bok udah mati dagang rumah gue Amanda ayu kok kita seperti denger suara bapak di sini ya gimana dia anak-anakku kamu harus ganti manajer deh kampung banget sepatu hitam kos kaki kotak-kotak biru mau kemana sih ini namanya lu tinggi liputan banjir lu bercanda tapi santai santai doang